Nah yang kalian dengar di video ini adalah suara dari mic internal dari kamera Jadi suaranya aslinya seperti ini Jadi kalian pada intinya gak harus pakai HP ya teman-teman Kalau misalkan kalian punya mic eksternal jenis kayak BM Halo itu balik lagi sama saya Kang Music Channel Di channel ini aku banyak membahas tentang tutorial musik, cover musik, dan tutorial lainnya Dan agar tidak bosan di channel ini aku membahas tentang hiburan lainnya Aslinya akan menghibur kalian Jika kalian suka dengan channel ini kalian bisa like dan subscribe Jika kalian tidak suka kalian boleh dislike Terima kasih selamat menonton Hey youtube balik lagi sama saya disini Nah di video kali ini kita mau coba bahas gimana caranya memberi efek suara Biar suara kita terdengar lebih enak didengar Lebih mantep, lebih guri-guri, lebih jelas gimana gitu ya Beda sama saat kita menggunakan mic internal dari kamera Itu sangat beda banget Jadi kalian akan bisa membedakan Jadi lebih enakan mana dari suara mic internal kamera dari sini Dan dari mic yang saya rekam dari HP ini Nah yang kalian dengar di video ini adalah suara dari mic internal dari kamera Jadi suaranya aslinya seperti ini Jadi kalian pada intinya tidak harus pakai HP ya teman-teman Kalau misalkan kalian punya mic eksternal jenis kayak BM800, BM8000 Atau yang sejenisnya mic condenser, mic dynamic Itu semuanya bisa dipakai Asalkan kalian bisa men-setting gimana caranya mic itu bisa merekam Seperti itu ya teman-teman Pada intinya seperti itu Namun jika kalian ingin tidak memiliki mic eksternal yang adanya Ada HP Kalian pun bisa pakai HP Di sini aku, biasanya aku pakai zoom Di sini aku tidak pakai zoom Aku jadi memberikan contoh pada kalian bahwa apapun yang ada itu bisa dilakukan Buat kalian Jadi tidak ada alasan harus punya mic yang mahal dulu Harus punya mic yang bagus itu tidak ada alasan Pakai HP pun itu sudah dapat ya Jadi kalau kalian mau seperti ini Kalian menggunakan HP 2 Satunya HP yang bagusan di depan lah ya Yang pakai layar itu Kita butuh layar yang biar jernih gambarnya Kita pakai yang di depan Dan untuk audio seperti ini Sebenarnya ini tidak harus HP yang bagus Walaupun HP biasanya Asal itu bisa buat merekam Dan ada lebih gampangnya Ada apa Memori eksternal ya Yang bisa nanti dicopot buat ditransfer ke aplikasi Untuk mengedit suaranya Memberi efek itu lebih gampang Jadi kalian pakai yang minimal bisa buat merekam suara Seperti itu Apa saja yang diperlukan teman-teman ya Nah disini aku Mau memberikan contoh Yaitu pakai aplikasi Lexis Lexis ya Lexis yang seperti yang ada di gambar ini Dan gimana caranya ya Setelah kalian merekam Seperti ini yang kalian lakukan Jangan lupa Sebelum kalian Gimana caranya menggabungkan antara video dan audio itu Jadi kalian beri tanda Ya sebelum kalian memulai Membuat video Kalian mulai tanda Kalian Kalian bisa tepuk tangan 3 kali Ya Tepuk tangan 3 kali Suaranya itu Untuk mensingkronkan Antara video dan audionya Biar nanti pada saat editing Kalian lebih mudah gitu Mempercepat editing ya Setelah itu Jadi kalian langsung ngomong seperti ini Dan ini jangan lupa Harus direkam ya Ini rekam suara harus di Di start ya Jangan lupa Kalau Nanti gak di start Nanti percuma Jadi kalian Nanti gak dapet suaranya Jadi kita Start gitu Habis kita rekam Kita ngomong seperti ini Nah setelah itu kita Masuk ke Lexis ya Lexis Kita sinkronkan Kita kasih efek audionya dulu Ya Kita kasih efek audionya Dulu kita Setem Disitu Kalau kalian bingung Cara mencarinya Kalian contoh Seperti yang ada Digambar seperti ini Juga bisa Seperti yang Aku tampilkan ini Dan nanti hasilnya Akan seperti Yang kalian dengar ini Nah jika kalian Terdengar noise Ya Noisenya sangat keras Kalian ingin bersih Menghilangkan noise Disini juga ada Settingan untuk Memersihkan noise Di Lexis ada Kalian Bersihkan sendiri Jika kalian kurang Mantap istilahnya Kurang enak Menurut kalian Kurang enak Kalian bisa Otak hati lagi Di compressor Atau Di equalizer Lagi Kembali Seperti itu Jadi Pada intinya Sebenarnya itu Suka-suka Tapi Kita harus tahu ya Ini Intinya harus jelas Suaranya Dan enak Didengar juga Jadi fokus Pada satu Bersuara ke kita Seperti itu Jangan sampai berisik Semuanya pada masuk Seperti itu ya Teman-teman Nah setelah Kalian lakukan ini Kita export Menjadi Kita export Menjadi MB3 ya Seperti itu Nah Kita Langsung ke Edit videonya Disini aku Memberikan contoh Biasanya aku sih Pakai KineMaster ya Jadi KineMaster Dari video Aku Tampilkan Seperti itu Dan di bawahnya Hasil yang suara Dari Lexis tadi Aku tampilkan Di bawahnya Nah Disini yang mempermudahkan Yaitu pada saat Kita memulai video Yang tadi Yang aku bilang Tepuk tangan itu Tadilah Itu yang akan Mempermudah Mempermudah Kecepatan kita Untuk mengedit Video dan audinya Setelah itu Kita Video dan audio Kita masukkan Dan kita cari Sumber suara Yang tepuk tangan Pertama kali tadi Kita sinkronkan Kalau di depan Sudah pas Pasti di belakang Harusnya sudah pas Seperti itu Ya teman-teman Dan video Kita Bisukan ya Kita Hilangkan suaranya Jadi kita pakai suara Yang dari Lexis tadi Yang dari hp ini Hasilnya akan Seperti yang kalian dengar Ini Nah ini aku juga Menggunakan KineMaster juga Untuk menggabungkan Antara video dan audio Seperti itu Nah Kalau kalian Kurang jelas Kalian bisa Komen di bawah Nanti aku bisa Bantu jawab Dan disini Intinya aku memberi contoh Yang paling murah Model paling murah Cukup kalian pakai hp2 Sudah bisa Membuat konten Seperti ini Gimana caranya Biar kalian Enggak kerjanya Enggak Dobel-dobel ya Kalian Cukup buka Aplikasi Aplikasi Yaitu Lexis Lexis Audio Disini Aku sudah download Disini ya Jadi kalian buka Aplikasi Lexis Nah setelah itu Kalian Cek Klik Tombol Record yang Tombol merah Ini ya Nah ini sudah merekam Jadi kalian tinggal Bawa seperti ini Nah seperti ini Ya Otomatis nanti Dia akan merekam Setelah kita Jangan lupa ya Setiap Memulai Antara video dan audio Biar sinkron Kita tepat tangan Tiga kali Seperti itu Ya seperti inilah Pokoknya Nah seperti itu Habis itu Kalau kita sudah selesai Ngomong Jangan lupa Ininya di stop ya Dan kamera juga Di stop Habis itu kita Baru kita Proses editingnya Langsung kesini ya Teman-teman Nah seperti ini Jadi kalau kalian Masih bingung Seperti ini Nah dari sini Klik Yang ada titik tiga Yang aku tampilkan Di layar ya Nah Klik efek Langsung ke Equalizer Amplifier Itu Ya Disini Nah Kalau aku Setemennya seperti ini Kalian bisa screenshot ya Nah cukup itu aja Langsung apply Udah Seperti itu Udah kan Aslinya seperti Seperti video tadi Oke Mungkin di video kali ini Udah cukup Buat Kalian ya teman-teman Buat kita Belajar bareng disini Semoga ini bermanfaat Dan kedepannya Saya akan membuat Tutorial lagi Biar enggak bosin ya Kemarin aku buat Apa Cover lagu Terus Ibu-ibu senam ya Seperti itu Biar enggak bosin Intinya Konten ini Untuk seputar musik Enggak jauh-jauh dari musik Seperti itu Saya pasti up Biar Kalau gimana ya Sebenarnya Sebenarnya Kalau pada Keinginan hati Kalau saya Sekedar mengupload Orang senam Seperti itu Memang aku Bisa memenuhi Kebutuhan Untuk selalu update Video terbaru Seperti itu Tapi Ya gimana lagi Namanya hobi Namanya hobi Kadang kita mikirnya itu Kepinginnya Kita juga buat story Kita buat story Buat video Buat Kepingin nyanyi Nyanyi gitu Nah Tapi karena Kalau buat Story Saya sendiri juga Suara Enggak bagus Bahkan Enggak ada yang Bilang Suara saya bagus Itu enggak ada Karena sebenarnya Saya enggak bisa nyanyi Saya cuma bisa Sekedar hobi Main musik Seperti itu aja Jadi Ya pengen lah Kita buat story Video Seperti itu Enggak Enggak seperti itu Harus tutorial Tutorial Terus Enggak Kalau enggak gitu Senam-senam Terus Kita kan Juga bosen Namanya orang Ya kepinginnya itu Satu konten Satu akun Channel youtube itu Misalkan cover Cover Seluruhnya cover Seperti itu Tapi enggak bisa Jadi aku disini Juga masih Apa ya Enggak bisa Konsisten Harus satu itu aja Karena Ya Namanya hobi Namanya hobi Ya enggak bisa lah Ya itulah Pokoknya intinya Selama itu seputar musik Aku pasti selalu up Aku akan up disini Selama itu seputar musik Ya kalau di luar itu Mungkin Aku enggak up disini Bisa Bisa jadi mungkin Di channel aku yang lainnya Seperti itu Oke Teman-teman Dari Video ini Semoga ini bermanfaat Dan jangan lupa Like dan subscribe Terima kasih Sudah nonton Sampai ketemu Di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax